Intro Para mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kembali dengan saya Prof. Dr. Irmantul S.P.D.M.H.U.M. Untuk pertemuan yang ke-16 Mata Kuliah Lungistik Historis Komparatif Pada pertemuan terakhir ini kita akan membicarakan tentang tipe-tipe pewarisan bunyi secara protokomparatif Pada pertemuan terakhir ini ada lagi istilah protokomparatif Sedangkan secara sinkomparatif yang kita bicarakan hingga Pertemuan yang ke-15 sebelumnya adalah Maksudnya membandingkan bahasa-bahasa yang ada sekarang pada waktu yang sama sekarang Maka disebut dengan sinkomparatif, membandingkan pada waktu yang sama Sedangkan secara protokomparatif adalah Membandingkan bahasa proto dengan bahasa yang sekarang Atau bahasa modern sekarang Maka disebut protokomparatif Membandingkan bahasa proto, bahasa Hindu Dengan bahasa yang sekarang Bahasa proto biasanya tersebut dengan bahasa Hindu Itu adalah hasil rekonstruksi para ahli bahasa Yang biasanya kita tandai dengan tanda bintang Artinya itu adalah bahasa Hindu yang merupakan hasil rekonstruksi Para ahli bahasa linguistik historis komparatif Para mahasiswa Pewarisan seperti ini Kita ingin melihat bagaimana hubungan atau cerminan Atau refleksi Bahasa proto terhadap bahasa yang sekarang ini Atau Jadi artinya Bahasa Hindu Atau bahasa proto yang direkonstruksi oleh para ahli itu Bagaimana Pencerminannya Atau refleksnya Terhadap bahasa yang sekarang Atau bahasa modern Dasar pencerminan itu adalah sama dengan yang pada Pertemuan sebelumnya Yang ini untuk simp komparatif Yang ini kita tetap memahami Bagaimana pewarisan Bahasa itu Berdasarkan korespondensi bunyi Konem sebelumnya Secara sederhana Atau secara cepat Kita jelaskan kembali Bahwa Korespondensi bunyi itu ada yang bersebut teratur Dan ada yang bersifat tidak teratur Kalau teratur Dia berulang-ulang Terjadi Sedangkan tidak teratur Mungkin pada waktu-waktu tertentu dia terjadi Perubahan itu Untuk perubahan bunyi yang teratur Mungkin dia berupa substitusi Mungkin dia berupa split Mungkin berupa merger Dan mungkin juga perubahan zero Jadi sekali lagi Ini sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya Substitusi berupa pengertian Split merupakan pemecahan Satu bunyi bisa menjadi dua bunyi dalam bahasa tertentu Sedangkan merger Adalah dua bunyi menjadi satu bunyi pada bahasa tertentu Sedangkan perubahan zero adalah Hampir sama dengan penggantian dengan fonem zero Atau penghilangan Pembicara tentang substitusi Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya Slip split juga seperti itu Bahwa substitusi adalah Sama dengan penggantian bunyi Sedangkan split adalah Merupakan pemecahan Atau pemisahan bunyi Sedangkan merger adalah penggabungan bunyi Sedangkan perubahan zero adalah Seperti perhilangan Atau perubahan dengan fonem zero Atau fonem kosong Sedangkan fonem-fonem itu dapat boleh dilihat Bahwa perubahannya bersarat Karena terjadi pada posisi tertentu saja Sedangkan perubahan fonem tanpa syarat Itu terjadi pada segala posisi Di dalam kata Baik di awal kata Di tengah kata Ataupun di akhir kata Para mahasiswa Perubahan fonem bersarat Sudah saya jelaskan Bahwa ini adalah Tidak terjadi pada seluruh posisi Sedangkan tanpa syarat Itu terjadi pada posisi Baik di awal kata Di tengah kata Dan di akhir kata Kemudian berikutnya Perubahan bunyi yang tidak teratur Itu merujuk Seperti lenisi Ada penambahan bunyi Ada metatesis Pergantian posisi Ada fusi Dua bunyi menjadi bunyi tunggal Ada perubahan satu bunyi Menjadi rangkaian bunyi Kemudian Pemecahan satu vokal Menjadi dua vokal Ada lagi asimilasi Perubahan satu bunyi Menjadi sama Disimilasi Perubahan satu bunyi Menjadi kurang serupa Dengan sejumlah bunyi yang lain Kemudian abnormal Sound change Atau perubahan bunyi yang abnormal Walaupun ini hanya terjadi pada Dua data Tiga data Dan itu dapat kita katakan Bahwa itu adalah Bentuk kata kerabat Nantinya Dalam hal ini adalah Bahwa itu merupakan Cerminan Dari bahasa proto Kepada bahasa sekarang Atau bahasa Modern sekarang Penjelasan Ke Bentuk-bentuk yang Seperti ini Sudah kita jelaskan Nanti anda harus membacanya kembali Seperti ini Kemudian Kita perlu Melihat Membandingkan Khusus dari data ini adalah Proto Melayu Jadi yang sudah Direkonstruksi oleh Pada di bahasa Bagaimana cerminannya Atau Ke bahasa Minangkabau Atau bahasa sekarang Kita melihat Melihatkan data Bahwa ini Bahwa Proto Bahasa Melayu ini Sudah diberikan Tanda bintang Ini adalah Hasil rekonstruksi oleh Ahli Universitas Histories Komparatif Makanya Tiba-tiba dengan Bahasa proto Pakai bintang Ini artinya adalah Hasil rekonstruksi Dan kita tidak akan Menemukan data Dua ribu tahun yang lalu Makanya adalah Hasil rekonstruksi Tentu dengan Teori Rekonstruksi Rekonstruksi Bahasa Perumunan Dibicarakan Di dalam Program Magister Bahasa Kalau kita lihat Pencerminan Terhadap Bahasa Minangkabau Adalah Kita lihat Bahwa Tangan Dalam Bahasa Melayu Ternyata Juga Proto Melayu Juga Sama Dengan Bahasa Minangkabau Kemudian Sedangkan Kairi Atau Kiba Dalam Bahasa Proto Melayu Ternyata Menjadi Kida Analis Nanti Berikutnya Kemudian Kita juga Bisa Melihat Data Bagaimana Perbandingan Atau Pencerminan Refleks Proto Melayu Ke Bahasa Kerinci Dapat Pula Kita Lihat Berikut Ini Ternyata Tangan Menjadi Tangon Dalam Bahasa Kerinci Terjadi Pembaharuan Sedangkan Kanan Menjadi Kanua Dalam Bahasa Kerinci Terjadi Pembaharuan Kaki Menjadi Kakai Dalam Bahasa Kerinci Ternyata I Berubah I Jalan Menjadi Jalua Jadi Ada Penghilangan Bunyi N Di Dalam Bahasa Kerinci Artinya Berdasarkan Data Ini Kalau Kita Melayu Sangat Dekat Dengan Bahasa Minangkabau Dibandingkan Dengan Bahasa Kerinci Jadi Kedekatannya Sangat Dekat Ke Bahasa Melayu Dibandingkan Dengan Bahasa Kerinci Bapak Dan Ibu Itu Kita Dapat Melihat Perbandingan Perbandingan Seperti Itu Ini Sekali Lagi Dari Data Data Lanjutannya Juga Bisa Dilihat Kemudian Nanti Anda Bisa Melihat Beberapa Contoh Penelitian Penelitian Bahasa Nanti Seperti Ini Anda Lihat Hasil Penelitian Ini Anda Lihat Di Dalam Bagaimana Jejak Protobasa Astronasia Dalam Beberapa Bahasa Di Sumatera Hasil Penelitian Ini Dapat Anda Lihat Kemudian Ini Ada Jejak Protobasa Indonesia Pada Lima Bahasa Besar Pada Bahasa Madura Nanti Berikutnya Ini Anda Lihat Ini Artikel Saya Yang Bisa Juga Anda Temukan Di Dalam Jaringan Online Ini Adalah Bentuk Abstrak Kemudian Ini Beberapa Hasil Penelitian Di Dalam Jurnal Anda Dapat Saksikan Demikian Saja Untuk Memperkaya Wawasan Anda Anda Harus Menggali Lagi Dalam Jurnal Jurnal Yang Ada Di Dunia Mohon Maaf Kita Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh We 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 Terima kasih.